Memang kalau baca surat tabarok, tidak bakalan disiksa di alam kubur. Artinya begini, malam baca tabarok, meninggal hari itu, enggak bakalan ditanya, dikuburnya, disiksa enggak ditanya. Baca tabarok, pokoknya baca tabarok. Segini aja, ada yang ditanya mungkin, dari materi ini atau di luarnya sebelum doa silahat. Cuma kenapa benar, kalau orang-orang kita mati ini, berjalan berharap luk, nanti tidak ada kita lupa dari alam kubur. Iya benar, nanti yang ditanya itu di depan sesudah menerangkan tentang sifat Allah, ngomongin tentang bahwa kita bakal mati, kita imani itu, kita bakal dikubur, kita imani itu, nanti ada. Di kitab ini ada, cuma nanti keterangannya disininya enggak ada. Tapi nanti pas kalau kami terangin, disini pada halaman, ini ada halamannya. Nah, ini halaman 17, kalau sudah dikajian lihat di halaman 17, insya Allah, paling terakhir, insya Allah saya terangin, memang kalau baca surat tabarok, tidak bakalan disiksa di alam kubur. Artinya begini, malam baca tabarok, meninggal hari itu, enggak bakalan ditanya, dikuburnya, disiksa enggak ditanya. Baca tabarok, pokoknya baca tabarok. Begitu, ini malam Jumat kita baca tabarok, besok enggak mati. Malam Sabtu enggak baca, mati, kita ada. Begitu, iya, jadi kalau pengen enggak baca, ngibip dulu, kalau mereka mau mati, apa-apa. Begitu, iya malam, malam. Pokoknya jam berapa aja dari magrib sampai tanda suku, jam berapa aja. Yang penting baca. Itu waktu mulai hari, kayak nanti malam, malam Jumat. Itu magrib itu namanya Jumat, sampai Jumat, menjelang magrib hari Jumat. Itu kekuatan setan mulut begitu. Kekuatannya 24-nya. Entah, harus baca lagi, magrib lah. Begin. Iya, ini udah rajin al-mulut nih, udah 5 tahun. Habis itu berhenti, mati, iya ditanggung. Karena enggak mesti apa-apa, enggak mesti apa-apa. Pokok nabinya ngomongnya, Siapa orang baca tabarok tiap malam, maka Allah cegah dia dari adab. Maka dalam hadis yang lain, Suratul Mulkitamna'u Adab al-Qadri. Suratul Mulkitamna'u Adab al-Qadri. Jadi enggak bawa siksa, betul. Nabi yang ngomong. Itu aja. Walau, enggak. Enggak mustihafad. Yang penting baca. Daripada apal doang enggak baca, mendingan baca, walau tidak. Walau. Itu termasuk ke lo bukan. Iya. Jadi, balikin kita sama Allah. Coba saya tes, Ibu kita, saya tes. Ibu duduk begini. Tuh, tuh. Lihat kaki saya. Iya, begitu. Iya. Manas, enggak. Jadi, Ibu latihan tiap hari duduk. Itu 15 menit. 15 menit. 15 menit. Jangan sekarang latihan. Nungguinnya kelamaan. Itu memang aja. Nanti di rumah. Jadi, jangan langsung 15 menit. Jangan aja. Jangan langsung 15 menit. Jangan. Artinya, pas sudah panas, 2 menit panas. Berhenti. Berarti kita memang belum fit organ dalamnya. Jadi, daripada pengong sambil baca solawatannya. Ibu apal solawat tibil kulub. Silahkan. Iya. Sambil baca solawat aja. Terus aja. Tapi, materiatnya. Jangan aja. Kalau Ibu sudah kuat 15 menit, sehat semenit. Tapi, kalau belum kuat, jangan dipaksa sampai 15. Berarti. Artinya, dari semenit, 2 menit, 3 menit. Tiap hari. Tiap hari. Nantinya, sehat. Upayakan, kalau makan malam, jangan langsung tidur. Itu aja. Jadi, penyakit gula, penyakit segala macam itu, muncul, daripada, makanan, yang tidak terolah, oleh tubuh kita. Maka, dalam agama, dilarang, habis makan malam, tidur. Pokoknya, habis makan malam, jalan aja, minimal, seratus meter. Ibu di rumah, muter-muter aja, dari kamar, ke dapur. Kalau ada yang milen, ini bikin film, ini kayak roh, ya, ya. Habis makan, itu jalan. Kalau rumahnya, lantai dua, main, layak tangan. Turun, turun. Biar ada, pembakaran. Habis itu, baru, silahkan. Silahkan. Kenapa orang dulu, sehat-sehat, coba ibu, ingetin orang tuanya dulu. Mereka, makannya, jam lima sore. Jam lima, sore, udah makan. Jadi, malam, tidak makan. Jadi, bukan, karena malam, jam lima sorenya, bukan. Jadi, kalau makan malam, itu, harus, dibawa jalan. bukan, tidak boleh makan malam. Ibu, silahkan makan malam, mau dua piring, tiga piring, terserah. Yang penting, habis makan, jangan. Jangan. Makanya, Rasulullah, s.a.w. kalau sahur, pagi, menjelang subuh, tengah jam lagi, subuh, jadi selesai sahur, baru juga duduk-duduk, tidak lama lagi, ada suhu. Itu biar, jangan tidur, karena masih malam. Pokoknya, makan malam, jangan tidur, sebelum jalan. Jalan, minimal, seratus meter. Jalan, muter aja. Muter aja di rumahnya. Jalan. Iya. Itu, rahasia, sehat. Yang tidak mahal. caranya begitu. Jadi, ibu, nanti enak. Jadi, tidak, kena, asum urat, ibu. Kan, urat tuh, kalau udah asum, gak enak. Asum, enak. Iya. Begitu, sayur, udah asum, enak. Apalagi, urat tuh udah, asum, namanya, asum, urat. Enggak enak pada pegel. Pada capek, sakit, ini pegel lama kita. Jadi, maka latihannya, kayak begitu. Jadi, mohon maaf, ini di kaki ini, orang aku puntur, dalam teori, kesehatan, itu seluruhnya, ada di kaki. Uratnya. Maka, dengan duduk begitu, panas. Panas. Itu, orhan dalam itu, bergerak semuanya. Yang penting, kita orang Islam, baca salawatnya. Begitu, insyaallah, sehat. Jangan terlalu banyak, beban pikiran, itu jadi pegel. Begitu. Mikirin apa lagi. Begitu. Udah, gak usah banyak yang dipikirin. Bikin sehat saja. Iya. Begitu. Insyaallah. Pokoknya, kalau makan malam, silakan saja. Yang penting, habis makan, jangan langsung. Jangan. Itu kunci. Kunci sehat. Olah. Sudah? Sudah. Iya. Baik-baik. Di sepat, kerja AB saya, besok mau di tes, swab. Dihitung, Ustaz. Menurut. Ustaz. Itu. Apa enggak? Apanya itu? Tes. Tes swab-nya itu. Maksudnya apanya ini? Dia tes swab, terus tes swab gimana? Boleh kita panggung. Tergantung kerjaannya. Kalau enggak ikut, kemudian bakal dipecat. Ya, Ustaz. Jangan menurut kami. Begitu. Cuma kami kasih ajaran, kalau Ibu mau tes swab, saya ajarin. Kalau mau tes swab, pakai minyak kayu putih di hidung ini. Saya ajarin, ya. Ibu kalau mau tes swab, pakai minyak kayu putih. Taruh aja sih. Ya kan ini? Enggak mentah. Enggak? Memang. Enggak bisa arat itu jalan dengan minyak kayu putih. Matanya dia cina-cina terpada otak putih di hidung. Kadang di, apa ini? Maskernya. Kenapa? Itu kalau mau dites, enggak bakal lah. Hasilnya negatif. Pastikan. Hasil aja sebelum tes. Taruhin minyak kayu putih. Ngucap kapak ya. Ngucap bafol. Tersilinnya. Dintin minyak. Jangan nanya lagi capnya lah. Ajarin apa masalahnya. Enggak bakal. Lihat hasilnya. Enggak bakal lah. Karena arat itu enggak bakal berfungsi dengan kayu putih. Itu aja. Barang. Terima kasih.